Warna tanam kali ini kita awali dari Nganjuk. Pemirsa ratusan warga dari dua desa di Kabupaten Nganjuk menolak hasil appraisal bidang tanah dan bangunan miliknya yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan mega proyek nasional Bendungan Semantok. Penolakan dari warga ini dicantumkan dalam berita acara Musyawarah Nilai Ganti Rugi yang dilaksanakan Badan Pertanahan Nasional Nganjuk sebagai pelaksana pengadaan tanah untuk Bendungan Semantok. Sebanyak 251 warga dari Dusun Kedung Noyo Desa Tritik dan Dusun Kedung Pingit Desa Sambik Kerep Kecamatan Rejosong Nganjuk kompak menolak hasil appraisal bidang tanah dan bangunan miliknya yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan mega proyek nasional Bendungan Semantok. Penolakan ini disampaikan warga saat Musyawarah Nilai Ganti Rugi yang dilaksanakan Badan Pertanahan Nasional atau BPN Nganjuk sebagai pelaksana pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Semantok. Penolakan ratusan warga ini secara resmi dicantumkan dalam berita acara Musyawarah Nilai Ganti Rugi. Satu persatu warga membubuhkan tanda tangan sebagai bukti penolakan dalam lampiran berita acara Musyawarah. Ada pun alasan penolakan terhadap hasil appraisal diantaranya karena harga bidang tanah maupun bangunan serta materi milik warga dinilai terlalu rendah. Selain itu, banyak hasil appraisal yang dinilai tidak objektif. Sebab rumah warga berbahan tembok dalam hasil appraisal ternyata semi-permanen atau kayu dan sebaliknya. Hasil Musyawarah dengan warga yang hadir tidak setuju dengan besarnya Ganti Rugi yang ditetapkan tim appraisal. Itu berapa persen Pak kalau yang tidak setuju? Baik kalau yang kritik maupun yang disambilkan? Kalau dari yang hadir hari ini, kan yang hadir ya, saya kira-kira suara wahai ya, yang hadir hari ini hampir semuanya sama-sama kita melihat tadi. Tapi dari desa ini juga, mungkin tidak ada hari ini, ada yang setuju. Ada yang setuju, tapi kalau dilihat dari persentase ini sangat sedikit. Misalnya dari serat serapat tadi di sini ini mungkin sekitar 4-12 mungkin, tapi dari dua desa itu, dari dua desa. Yang setuju gitu Pak. Berarti setelah ini Pak, tahapan selanjutnya? Tahapan selanjutnya karena mereka tidak setuju, seperti yang saya katakan tadi, menyarankan mereka mengajukan keberatan ini ke pengadilan. Dalam tenggang 14 hari dihitung hari ini. Sebegitu juga benar-benar tanganannya. Selanjutnya, setelah menerima salinan berita acara hasil musyawarah Ganti Rugi, ratusan warga akan mengajukan keberatan atas hasil appraisal kepada pengadilan negeri Ngaju. Mereka sudah menyiapkan kuasa hukum untuk membawa persoalan tersebut ke pengadilan negeri. Harga tanah yang sebetulnya satu persil, dipecah jadi dua persis ukurannya, itu pun harganya beda. Parameter yang dipakai itu apa? Ini warga jadi cemburu sosial. Sedangkan yang di ruas yang paling, sebetulnya menurut saya paling mahal, ini justru murah harganya. Yang tanah yang tandus, yang tidak ada jalan masuk, tidak ada jalan keluar, perbatasan dengan berutani semuanya, itu justru mahal. Justru mahal. Pak, ini kan sudah tidak menerima ya, dari hasil musyawarah itu. Langkah-langkah selanjutnya, Pak, dari warga atau sudah ada kesepakatan seperti apa? Langkah-langkahnya kami menyiapkan pengacara, menyiapkan lawyer yang sudah disiapkan, bukti-buktinya, sehingga nanti kami tinggal mengunggu surat hasil dari musyawarah hari ini untuk pengajuan ke sidang, kekeberatan. Ada pun pembangunan megaproyek Bendungan Semantok menelan anggaran sekitar 1,8 triliun. Untuk paket satu anggarannya sebesar Rp909.722.000.000 sedangkan untuk paket dua jumlah anggarannya sebesar lebih dari Rp876.000.000 Bendungan Semantok akan memiliki kapasitas tampung sekitar 32 juta meter kubik diharapkan mampu mengairi lahan seluas 1.554 hektare serta menghasilkan listrik sebesar 1,1 megawatt selain itu bendungan diproyeksi mengatasi kekeringan dan mereduksi banjir yang biasanya melanda wilayah Rejoso saat musim hujan dari Nganjuk Andri Purwanto KSTV